Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam sotob, salam sodor Dari Save by Sodor Toko senapan angin terbesar, kedua disini Saya senapan angin, ingat Save by Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di Save by Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan bahas tentang cuci gudang lagi Nah, kemarin masih putar cuci gudang terus Soalnya teman-teman ada yang tanya Cuci gudang apakah senapannya udah teruci mas? Nah, udah layak dijual? Udah ada tes akurasinya? Nah, kita akan buktikan Kemarin sudah yang predator Ode 38 tumpuk Juga Fx Malabar Sekarang ini ada Fx Malabar lagi Fx Malabar BTP Yang pakai Ini juga warnanya water painting Seperti ini Udah dipakein Stiker kamu seperti ini ya teman-teman Tapi ini Dia pakai sistem yang water painting Bukan pakai stiker yang Biasa gitu Bukan ya teman-teman Oke, mantap sekali Nah, kita mari lihat dulu Tes akurasinya Biar teman-teman Meskipun harga cuci gudang Tapi akurasinya juga Tetap kita Andalkan Seperti itu Oke, sebelum kita bahas tentang speknya Kita lihat dulu Tes akurasi dari Unit Senapan Angin Bocap Fx Malabar WTP berikut ini Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihnya dulu Jarak kurang lebih 25 meter Kita tes nitik ya teman-teman Untuk pelurunya Cocoknya ini Pakenya peluru Hercules Jadi selain Hercules Mohon maaf Jangan digonta-ganti Nanti terjadi ngaca Kalian repot sendiri Kami juga repot Untuk mengatasinya Seperti itu Oke Lu Hercules Hercules terus ya teman-teman Oke Kita cari titik yang kosong Disimak baik-baik Untuk video tes akurasinya Nah, ini Paketnya peluru Hercules Mantap banget Oke sekali Oke Pas di retikel ya teman-teman Nah, itu titiknya kelihatan Mantap sekali Kita tambahin lagi Mantap banget Pelung satu lubang Dua kali oke Mantap banget Pelung satu lubang Tiga kali Empat kali pelung Satu lubang Lima kali Mantap Oke sekali Nah, coba kita Geser sedikit Kita lihat lagi Lima kali mantap Kita buat lubang lagi Mantap banget Pas Di titik retikel Masih mantap Ini harga cuci kudang Mantap banget Pelung satu lubang Dua kali Tiga kali pelung satu lubang Oke Coba kita nembak siluet ya teman-teman Di atas sini Nah Oke Mantap sekali Kita tes Nembak siluet Sudah lapan kali Nitik terus Mantap banget Pas Teman-teman Teman-teman Kena Oke Coba yang sampingnya Mantap Mantap banget Oke Kena lagi Kita ke sampingnya lagi Oke Kena lagi Mantap banget Oke Sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Siap dijual Kepada Anda Semuanya FX Malabar WTP Pakai Larase 2E Super Panjangnya Kurang lebih 60 cm Untuk Tabungnya Pakai tabung Bocap Tabung 500 cc Mantap banget Oke sekali Ini tarikannya Di sini Terus juga ini Cancel kokang Bisa kanan Dan juga bisa di kiri Ini pengisian anginnya Ada di sini Ya teman-teman Pakai mini kupler Oke Mantap sekali Nah ini popornya Pakai popor Bolong Ada setelan pipinya Juga Mantap banget Untuk manometer Ada di sebelah sini Nah ini Jadi tesnya Sampai sana Ya teman-teman Mantap banget Oke Sekali Nah ini Unitnya Siap Dijual Kepada Anda Semuanya Mantap banget Oke sekali Kita Bahas Lanjut Tentang Sepek-sepeknya Teman-teman Biar lebih jelas Soalnya akurasinya Juga Udah oke Sekali Untuk pelurunya Pakai peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantap banget Oke sekali Oke terima kasih Yang sudah menyimak video ini Kita lanjut Bahas tentang Sepek-sepeknya Oke teman-teman Tadi udah Lihat sendiri Tes akurasinya Mantap banget Kita 5 kali Dan juga ada 3 kali Yang terakhir tadi Nitik 1 lubang Jaraknya Kurang lebih 25 meter Dan juga Kita tambahin Tes dengan Nembak Silhouette Mantap banget Oke sekali Itu dia Uji tes akurasi Unit yang kita Cuci gudang Kali ini Meskipun harganya Kita buat Cuci gudang Tapi tenang Saja akurasinya Tetap bisa Diandalkan Oleh teman-teman Semuanya Seperti itu Ya teman-teman Mantap banget Akurasinya Oke sekali Nah untuk Kehensia Larasnya Ini laras Malabar WTP ini Dia menggunakan Laras H2S Super 13 Alur 12 Panjangnya Kurang lebih 60 cm Mantap banget Oke sekali Untuk jarak ideal Laras H2S Yang ada di Fx Malabar WTP ini Jarak ideal Bisa 50-60 meter Gropping rapat Seperti itu Ya teman-teman Mantap banget Pokoknya Akurasinya Juga oke Sekali Itu pelurunya Yang cocok Ini pakenya peluru Hercules Ya teman-teman Jadi Kalau diganti Dengan yang lain Dia ngacak Teman-teman Dia agak pas Akurasinya Jadi cocok Hercules Hercules Terus Seperti itu Teman-teman Oke Mantap banget Nah ini Untuk larasnya Biar Ngacak Yang pertama Tadi Jangan digontak Ganti pelurunya Yang kedua Kalian bisa isi Dengan minyak Sayur atau oli Biasanya Satu minggu sekali Kalau habis menimpe Ya teman-teman Biar Sisa Dikotoran Yang di dalam Laras Nah itu bisa keluar Kalau ada karat Dia biar bersih Seperti itu ya teman-teman Bisa isi dengan Minyak sayur Tau oli Dari depan sini Biar sampai belakang Lalu ditembakkan Seperti itu Teman-teman Oke Mantap banget Untuk di luar Laras ini pun Juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobongnya Pake serobong OD19 Mantap banget Oke sekali Nah ini Udah pake serobong Jadi udah terlindungi Larasnya di dalam Biar gak terkena air hujan Biar juga Awet larasnya Biar gak mudah karatan Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Di depan sini pun Juga udah dilengkapi Dengan muzzle Alias penutup laras Atau pengganti Perdam Nah ini Pengganti perdam Mantap banget Kalian kalau pengen suaranya keras Seperti tadi Bisa dipasangin ini Kalau pengen senyap Nanti bisa dipasangin Perdam Perdam juga udah kita setel Dari sini Mantap banget Oke sekali Nah oke Seperti itu ya teman-teman Untuk garansi akurasi Ini garansi Sekitar 1 minggu Soalnya harga Udah kita buat Cuci kudang Seperti itu teman-teman Oke Untuk tabungnya Teman-teman Ini udah gak kelihatan Nah ini udah Dipakein Stickernya Ini tabungnya Menggunakan Tabung Venom Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Mantap banget Oke sekali Untuk kapasitas angin tersebut Bisa menghasilkan Berapa kali tembak Kalau setelannya Paling irit Nah setelan paling irit Bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Kalau setelan full power Hampir ya Setengah Atau hampir full power Biasanya 40-50 kali Udah habis ya teman-teman Nah itu enaknya Tabung 500 cc Bedanya dengan Yang tabung OD38 Atau OD32 Sama Kapasitas 2700-2800 Tapi bedanya Dengan yang 500 cc Dia bisa menghasilkan Jumlah tembakan Yang lebih banyak Nah bedanya Disitu ya teman-teman Untuk ketahanan tabung Hampir sama Tapi memang Agak lebih awet Yang bocap Seperti ini ya teman-teman Jadi waktu ngisi Jangan dilebihkan Dan jangan Sampai Dienolkan Kalau dilebihkan Sil yang ada di sini ya teman-teman Yang sering rawan bocor Soalnya yang menahan angin Nah itu sil Nah sil itu terbuat dari karet Ada masanya Dia agak kuat menahan Angin Nah itu dia biasanya Akan robek Seperti itu ya teman-teman Makanya Dijaga benar-benar Untuk ngisi anginnya Biar gak mudah bocor Diamannya saja 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantap banget Seperti itu teman-teman Dan untuk gabis Waktu menembak Nah itu disisakan Anginnya itu Di antara 1000 PSI Atau 1500 PSI Di 1000 PSI Biasanya agak rawan Sering biasanya Kalau Sampai dipaksakan Sampai 1000 PSI Biasanya Valopnya Atau ada kebocoran Langsung dia itu Anginnya langsung habis Teman-teman Makanya Biar aman Disampai Habis menembak Nah itu Disisakan 1500 PSI saja Seperti itu teman-teman Nah untuk biar Bisa melihat Tekan angin tersebut Itu ada manometernya Nah ini diantara Sambungan chamber Dan juga sambungan tabung Nah ini ada manometer Di sebelah sini Kalau untuk pengisian anginnya Ada di sebelah sini Dia menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Mantap banget Oke Nah untuk Fx malabar WTP ini Nah untuk chambernya Teman-teman Chambernya ini Sudah menggunakan Chamber monolet Nah ini Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalaman baja Untuk bahannya Dari duri seri Enam Mantap banget Oke sekali Bedanya dengan yang Fx malah berbiasa Kemarin Di chambernya Ada lengkoannya Di sini Kalau yang WTP Dia gak ada lengkoannya Ya teman-teman Seperti pada umumnya Ya teman-teman Dibentukannya Seperti pada umumnya Seperti itu Nah ini Pakai chamber monolet Baiknya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalaman baja Atau dural Untuk pairnya Masih pair standar Ya teman-teman Tapi Kerasnya Jangan diregukan Kembali Buat big game Juga oke Buat small game Juga oke Meskipun kaliber 4,5 mm Tapi kalau kalian Bisa mengenakan Di area fatal Seperti Hidung Mata Atau Kepala Telinga Pokoknya Bagian area intim Itu kalau kena Pasti mati Teman-teman Mantap sekali kan Nah pasti mati Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Seperti itu ya Teman-teman Jadi Ini buat big game Oke Buat long range Jarak 50-60 meter Pun juga oke Sekali Pokoknya tergantung Skill anda Kalian semuanya Pokoknya Sebagus apapun Senapan anda Kalau skill kalian Kurang Nah pasti Akurasinya pun Kalian bilang Kurang bagus Seperti itu ya Teman-teman Padahal Yang megang Dianya Belum handal Belum tahu Senapan ini Itu bagaimana Seperti itu ya Teman-teman Makanya Sebelum beli senapan Kalian asa skill dulu Bisa pakai Senapan Teman-teman Kalian Sendiri Atau Pakai Gimana ya Pokoknya latihan Angkat beban dulu lah Biar bisa Pegang PCP Biar gak bergerak-gerak Itu bagaimana Latihannya Biasanya Seperti itu ya Teman-teman Angkat beban Atau yang lain Nah itu Biar Mudah dengan Yang beratnya Segini Nah ini untuk Beratnya FXWTP ini Beratnya Kalau tanpa teleskop Dia 3,4 kg Kalau sama teleskop Biasanya tambah 1 kg Jadinya 4,4 kg Nah seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau ada Tambahan teleskop Di atas ini Nah itu Beratnya memang Nambah Seperti itu Teman-teman Kalau dipegang Ininya aja Senapan aja Pasti ya Bisa Kalian gak bergerak-gerak Seperti ini Tapi kalau udah ada teleskop Biasanya Ya seperti ini Seperti saya Biasanya Seperti itu Teman-teman Oke Untuk tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan seat lever Nah ini udah Menggunakan seat lever Nah mantep banget Oke sekali Suaranya pun Renyah sekali Nah ini Udah ada cancel kokang Buat pengamannya Nah ini ada cancel kokang Bisa kanan Dan juga bisa di kiri Mantep banget Untuk trigger-nya pun Ini udah Menggunakan trigger match Yang udah ada safety trigger-nya juga Ya teman-teman Kalau didorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Seperti ini Nah itu biasanya Teman-teman Biasanya enaknya itu Pakai cancel kokang Ya teman-teman Biar lebih awet Atau biar lebih aman lagi Kalau ada peluru di dalam Ya teman-teman Biasanya dinormalkan Pakai cancel kokang Atau biasanya Pakai cara kuno Seperti ini Ini ditarik Ini ditahan Sambil ditahan Seperti ini ya teman-teman Nah itu udah bisa Normal lagi Seperti itu teman-teman Nah itu Bisa lebih amannya lagi Kalau susah Pakai cancel kokang Nah apalagi Untuk unit F-X Malabar ini Udah bisa menggunakan Bagajin Biasanya teman-teman Lupa ngisi Sampai 2 peluru Nah itu Buat pencegahan Biasanya pakai Cancel kokang Atau ya Tarikannya Kalau pengen Menetralkan Kalau pakai bagajin Kalau udah ada peluru Nah itu Tarik Kalau pengen nembak Itu pakai tarikan Cancel kokang Jangan pakai tarikan ini Kalau udah ada Dalam sini Kalau pakai tarikan ini Dia akan mengisi lagi Seperti itu ya teman-teman Makanya Biasanya tarikannya Pakai tarikan Cancel kokang Fungsinya Cancel kokang Biasanya Seperti itu Teman-teman Tapi Lebih enak lagi Biar aman Pakainya Ini Single suit Nah ini Single suit Kalian bisa isi Satu persatu Tapi Biasanya Agak lambat Kalau pakai single suit Ya teman-teman Harus ngisi Peluru lagi Kalau ada Hewan buruan Nah Paling gampang Ya paling praktis Pakai magajin Tapi Harus berhati-hati Juga Biar Ngisi pelurunya Agak berlebihan Di dalam sini Ya teman-teman Seperti itu Nah mantep banget Oke sekali Oke teman-teman Untuk setelan powernya Nah ini gak kelihatan Hampir gak kelihatan Setelan powernya Ada di belakang sini ya teman-teman Nah ini Bisa lihat sendiri Setelan powernya ada di belakang sini Kalau kalian pengen setel power itu Sambil ditembakkan ya teman-teman Biar tahu Pelurunya itu Larinya bagaimana Dan juga Kerasnya Suaranya itu bagaimana Kalau pengen agak irit Powernya bisa diputer saja Ke sebelah kiri Kalau pengen power keras Diputer saja Ke sebelah kanan Seperti itu Untuk menetel power Kalian harus Sambil menembak Sambil menetel telepon Juga bisa Biar enak Di hati Anda semuanya Nah untuk Popornya ini Bukan pakai popor ABS Atau Bahan-bahan plastik Bukan ya teman-teman Ini pakainya popor kayu Popor kayu mahoni Ini ada yang Ini varian popor bolong Ada juga yang varian popor klasik pun Juga ada Tinggal tergantung kalian Pengennya suka yang mana Popor bolong boleh Popor klasik pun Juga boleh sekali Nah ini udah ada setelan pipinya juga Di belakang sini Bisa dinaik Turunkan juga Bisa Seperti itu Mantap banget Di belakang sini pun Juga udah ada Karet sandaran Baunya pun Juga ada Jadi pokoknya Efek WTP ini Rekomendasi banget Buat kalian Para kaum pemula Yang pengen Akurasinya Oke Bentuk warnanya pun Juga oke Bisa berkamuflase Dengan Baju anda Semuanya Seperti itu ya teman-teman Nah ini Efek WTP Warnanya oke sekali Akurasinya pun Juga oke sekali Nah untuk harganya Teman-teman Untuk harga efek WTP Malapun ini Kita banderol Di harga cuci gudang Cukup 2.850.000 rupiah Saja ya teman-teman Mantap banget Oke sekali Harga 2.850.000 Udah meliputi Tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajen Pertama Sama STKS ya teman-teman Dan harga segitu Belum ongkirnya ya teman-teman Udah kita promo cuci gudang Belum ongkir Belum tele Belum sama pompa Kalau pengen beli teleskop Sama pompa Juga bisa Seperti itu ya teman-teman Teleskop sama pompa Kita juga ada sedia Seperti itu Mantap banget Itu dia Sedikit review Tentang bahas speknya Dan juga sedikit Penjelasan tadi Tes akurasinya pun Juga udah lengkap sekali ya teman-teman Mantap banget Oke sekali Nah teman-teman Untuk cara ordernya Bisa COD Biar di tempat Bisa juga transfer Langsung lunas Oke Seperti itu ya teman-teman Pengen caranya COD Syarat foto KTP Tinggal dikirim DWA Nomor nicknya bisa ditutupin Kalau gak brand new foto KTP Dikenakan DP DP-nya Terserah anda kalian semua Mau 50 ribu Mau 100 ribu Mau sampai juta-jutaan Pun juga bisa Pokoknya tergantung Hati anda semuanya Seperti itu ya teman-teman Bisa juga transfer Langsung lunas pun Juga bisa Seperti itu Oke teman-teman Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Tadi akurasinya pun juga Udah oke Speknya pun juga Udah oke sekali Oke Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jabol Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Dari CVS Odor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Odor